udah kan aku ngikutin Facebooknya Oh oke oke soalnya kan kamu tahu kan masuk di YouTube sama Facebook aku enggak mau ada yang komplain lagi gimana Mbak gini aku kan mau tanya karena aku kan kayak sekarang kan proses susah ya kalau cari majikan kalau berkontrak tapi masalahnya gini kan aku kan dulu pernah finish 6 tahun terus aku ganti majikan aku ganti majikan lima bulan aku berkontrak ya kan setelah berkontrak ini majikan baru kan baru satu tahun lah ya aku itu pengen mengundurkan diri karena kan enggak sesuai job kontrak ya kan karena agensikan kebanyakan ya tahu sendiri lah ya agen ada yang mendukung ada yang tidak mendukung juga jadi aku pilih aku mau tanya kan job aku kan jaga nenek ya dia enggak cerita kalau setiap hari empoknya keluar datang makan dia kan anaknya tiga empoknya itu setiap hari ya kan pulang makan itu setiap hari lah kita itu jobnya dia bilang cuma jaga nenek sama ya bersih-bersih ala kadarnya kan oke lah ya terus aku pas kerja masuk lah semuanya harus ngerebus obat ngerebus obat itu kakek nenek yang ngeramu-ramuan karena majikan aku kan dokter ya kan terus ya ya semuanya lah intinya ya namanya pekerjaan rumah ya aku nggak masalah lah ya yang jadi keluhan aku itu ada orang setiap hari pulang makan tak kirain saya mereka itu waktu saya interview kan dia datang perkenalan di rumah itu dia banyak orang di rumah itu ya tak kirain saya itu cuma hari minggu doang tapi ngomongnya dia bilang kumpul makan karena maknya kan harus makan kan harus ketemu cucunya ya oke lah ya lah ternyata setiap hari pulang pulang makan lah kan aku jaga nenek struk separoh walaupun dia jalan harus dituntun harus disenamin apa lah aku tuh sebenernya nggak cocok komplain kan ke agensi terus agensi bilang lah kan kamu bukanya interview itu mereka ada kata dia gitu iya memang mereka ada dia juga ngenalin saya tapi dia bilang cuma yatkole payachi kolai maksudnya makan bersama jenek kata saya dan gitu nah kamu sendiri kan interview kamu sendiri yang ngomong saya nggak tahu kan kamu ngomongannya apa nggak mungkin lah agensi nggak tahu pekerjaan kita apa dia dia itu pasti tahu kan pasti agensi kalau ada majikan cari anak di detil kan di biodata kan sama aja kan bener nggak sih bener nggak pasti di biodata kan pekerjaannya apa harus ngapain nih anak kan begitu kan walaupun kita nantinya kita disuruh interview sendiri ke rumah majikan tapi kan dia juga udah lebih tahu dari kita kan bener nggak sih cek nah aku ngomong kenapa lah kalau begitu aku mengundurkan diri aku minta ganti majikan kan bisa nggak ya kalau kamu minta ganti majikan sekarang udah nggak bisa proses begitu kamu harus pulang Indonesia bener nggak sih cek harus begitu bener nggak sih sebenernya kalau udah dua kali berkontrak harus ke Indonesia kan itu sebenernya bukan salah kita kita itu loh sanfu kerja jaga orang setruk loh bukan kerja jaga orang yang bisa jalan-jalan pergi sendiri ya kan itu masih pekerjaan rumah semua dari ngelap jendela ngerebus obat ya kan merhatikan obatnya kakek dulu dia bilang itu obat kamu misai legoi jarene pungkung kata pungkung jike uwi jike so nah ternyataannya itu semua saya semua terus itu yang salah siapa sebenernya saya juga kadang bingung antara agensi sekarang cuma ngambil kepentingannya dia doang nggak memikirkan terus saya pernah komplain saya itu setiap hari satu dia nggak pulang makan nih anak-anaknya ya kan kan aku disini ini berempat aku kakek nenek bosku yang perawan perawan tua kan dia dokter setelinya eh pacarnya dokter tapi yang saya ngeluh kace yang saya ngeluh itu setiap satu kalau kakaknya yang setiap hari pulang makan itu kan yang beli sayur dia saya nggak boleh beli sayur dia nggak percaya kayak gimana nggak ngerti yang beli sayur yang ngurus dapur dia yang setiap dia pulang itu dia bawa sayuran buat dia masak buat dia makan ya kan tapi kalau di hari Sabtu dia itu kan nggak pulang ya itu kulkas itu nggak ada sayuran satu pun jadi dia nggak mikir oh pembantu saya ini jaga mamak saya jaga bapak saya harusnya harusnya kan aku udah pernah bilang sering-sering bilang aku tuh sukanya makan sayuran belikanlah sayuran apalah hijau-hijau kayak jauh esam kek sayur sawi kek saykem tuh asal buat hari Sabtu kalian kan nggak pulang buat saya makan gitu kan masa kita makan mie terus ya dari datang setiap siang kan makannya mie malem kalau Sabtu mereka nggak pulang juga makan mie lagi nggak mie cuman mie mie doang mie indomie itu lho cek yang dua dolar perak itu lho dua perak itu lho Ya Allah Allah saya loh harus nuntun nenek sehari lima enam kali seratus kali kadang nuntun itu ke WC kan dia bentar-bentar ke WC sepuluh menit minta ke WC lima menit minta ke WC lah dia cungfung lho cungfung langsung paro itu apa enggak sanfo saya harus berhatiin ini apa semuanya lah ya harus cuci langhe apa ngelap-ngelapnya banyak 4 ya kan setiap kamar ada langsung lap ini harus semuanya lah kapcan kayak apalah saya itu enggak masalah yang saya udah pernah ngomong sama ejen bantulah saya maksudnya biar dia itu nyediain sayuran aja nggak usah lauk saya juga nggak suka daging ya kan saya asal ada sayuran buat makan sama mie kan gitu kan atau enggak saya bisa masak nasi terus kan nguluk kalau orang Indonesia kan gampang ya makan sambal aja sama udah sayur itu kan udah kan ya kalau kalau saya saya sih nggak tapi agensi dia bilang masa kayak gini aja suruh agensi yang ngomong kamu ngomong sendiri lah lah saya sering ngomong tapi mereka tidak nganggep terus saya harus gimana saya itu sebenarnya pengen keluar kan saya pengen ganti majikan tapi agensi bilang kalau kamu ganti majikan lagi mundur itu udah kedua kali kamu itu harus pulang Indonesia nggak tahu bisa diproses apa enggak terus salahnya saya itu dimana kalau seandainya saya nggak bisa diproses bener nggak saya bingung sebenarnya saya tuh nggak betah kondisi saya maksudnya bukan saya tuh harus dispesialkan makanan yang wah gitu enggak saya cuma pengen kalau hari satu kan pengen mereka kan nggak pulang sediain lah dia itu sedianya itu buat kakek neneknya nih ya kan bos aku kalau pulang kan tengah malam ya kalau iya jam 11 jam 10 lah ya dia nggak tahu lah terus pengennya aku kan dia kalau nyediain stoknya itu buat kakek nenek doang kalau satu ini dia udah dipik udah diprepare gini ame kamu nanti besok nenek sama kakek masakin kauci aja yang itu kauci nya kan rasa cuyuk gitu yang babi ya kan lah terus sayangnya makan apa saya udah pernah ngomong saya tuh nggak perlu harus kalian sedia daging ini dan itu tolonglah ya sayur aja ya sebiap nggak usah punkan lah ya ya seberapa kayak 10 dolar kan bisa beli di tukang saya harusnya kan gitu saya kan nggak ada uang makan masa saya harus beli sendiri bener nggak kecuali dia nih saya kasih uang makan kamu beli makanan sendiri is oke aku nggak banyak komplain aku udah sering komplain ke agensi agensi nggak pernah membantu saya udah setahun sebulan gimana kalau saya maksudnya minta pendapat aja gimana saya itu harus pulang apa harus dimana saya udah pernah umum apa saya harus ngadu ke apa sih ke imigrasi atau kemana saya ini nggak bisa kayak gini setiap hari siang makan mie aja boleh nggak masalah masa malam harus makan mie lagi misalnya ya kamu beli sendiri lah ya misalnya lah terus saya kerja susah payah buat beli makan doang udah enak dimajikan dong aja bener nggak bener-bener kamu sekarang aku jelasin ke kamu ya oke apa yang dikatakan oleh kamu tentang agent mengetahui semua kejadian di rumah majikan itu tidak benar kenapa sekali lagi kalau majikan tidak jujur sama kita mana kita tahu apa yang terjadi di rumah majikan dan karena itu kalian harus melakukan interview sendiri kenapa saya tidak pernah mengizinkan kalian percaya sama saya 100% karena kadang-kadang saya lupa nanyain sesuatu maka itu adalah hak kamu untuk menanyakan dia jadi kalau kamu bilang agentmu bohong sebenarnya tidak juga karena sebenarnya agent juga tidak tahu di rumah majikan itu seperti apa itu itu kenyataan jadi satu kali lagi jangan menyalahkan agent karena agent sendiri kan kenapa nyuruh kamu interview sama majikan ya karena memang biar lebih jelas lagi itu yang pertama terus yang kedua tentang kamu apakah makan aja lapor di agent nggak diberdulikan sebenarnya sekali lagi itu makan kamu itu berbicara dengan agent majikanmu langsung sekali lagi sudah itu minta bantuan karena aku udah sering berkali-kali dan apakah agent kamu membantu atau tidak agent saya nggak membantu kata dia masa kayak gini aja harus saya yang ngomong lah saya minta tolong karena saya itu ngomong udah berkali-kali dia nggak mendengarkan terus saya harus bertahan oke lah ya sampai udah setahun aku udah bertahan di sini tapi kan orang kan butuh maksudnya kita itu kagak nggak ada kayak mereka itu oh iya dia jaga merawat mak saya loh dia cungfung ya kan harus mandiin sehari dua kali harus nonton ke WC harus ngambilin minum harus ngapain popoknya bajunya ya kan setidaknya lah ya aku cuma minta tolong aku nggak minta dia harus royal ke saya nggak yang penting yang wajibnya aja kalau oh iya saya ini sabtu saya nggak datang kami makan apa ya Iya dia kan sukanya sayur taro lah ya msaipunkan lah ya msaipunkan lah 10 dolar kayak taro lah sayuran di kulkasnya ini saya sampai bingung kok majikan dia cuma dia kalau aku sakit dia gini eh lih amai yope lih amai pengen limo ying yong ngamak-mamak mau ying yong mati itu mau biasa ga setiap hari cuma makan mie terus gimana mau saya ada ying yong bener nggak betul-betul betul jadi intinya gini Mbak soalnya kenapa sekali lagi kamu muburkan dari ejen aku jadi aku tidak bisa member tidak bisa nelpon majikanmu secara langsung gini aja kamu tahu maksudnya kasih saran buat yang terbaik saya mau jawab saya harus mengundurkan gitu apa saya harus dilanjutkan sebenarnya itu udah stress gini Mbak dengerin saya saya ngomong dulu makanya kalau saya ngomong jangan dipotong dulu kalau sudah dipotong ntar saya lupa lagi oke ya sekali lagi karena kamu bukan anak aku jadi aku tidak bisa langsung nembus ke majikanmu jadi cara satu-satunya adalah kamu langsung telepon ke KJRI Indonesia dimana kamu bisa komplain tentang makanan dan ingat saat kamu komplain ke satu tempat ada dua resiko resiko majikan semakin baik dan kedua resikonya kamu di interminit apakah kamu sanggup apakah kamu siap di interminit dan saat kamu di interminit apapun alasannya kamu harus pulang Indonesia Apakah kamu sudah siap untuk pulang Indonesia dan bukan kamu salah atau tidak salah ini peraturan ini tentang peraturan jadi saat kamu interminit ataupun nge-break saat kamu dipecat kamu harus pulang Indonesia pertanyaannya sudah adakah kamu siap ya justru itu aku udah nge-break sekali aku udah nge-break dua kali tapi majikan saya itu nggak pernah kasih nggak pernah menandatangani agent juga nggak peduli gitu maksudnya karena majikan kamu sekarang harus ada tanda tangan majikan harus dua belah pihak katanya makanya saya tanya sama-sama seandainya saya sampai komplain ke agentmu ataupun ke KJRI apakah kamu sanggup untuk pulang Indonesia paham ya karena saya juga gini ya saya kerja ya kacik saya tuh nggak usah macem-macem udah aku tuh cuma pengen itu doang kalian nggak usah berlebihan ke saya juga nggak masalah yang penting yang pokoknya aja makan kan pokok kan aku nggak perlu harus dia harus royal ini itu nggak perlu yang penting makanan pokok buat saya itu gini saya cuma diminta hari Sabtu saya ngerti CC saya gimana lah kamu bilang sudah ngerti bingung aku menjawab gini masihnya seters ya sekarang saya tuh ngerti kamu kamu minta saran kalau nggak ngasih aku waktu untuk bicarakan sulit juga untuk masuk di dalam kamu paham nggak kalau kesetresan itu menjadi puncak kamu kamu tidak akan berpisah berpikiran positif apa yang orang lain katakan itu semuanya salah di hatimu sekarang kalau aku kamu nangin tak saran sama aku kalau aku aku masih butuh uang ya biarkan Sabtu aja aku aku buang uang sendiri lo beli-beli makanan sendiri beli sesuatu sendiri itu prinsip aku ngerti nggak sayang jadi kalau kamu masih butuh uang kalau kamu tidak butuh uang ya namanya orang enggak butuh uang ya udah pulang aja ke Indonesia atau komplain aja ke CRI karena kalau kamu masih butuh uang ya dipendam dulu lah sudah jalan satu tahun sayang kan sayang ngerti nggak sayang banget gitu kamu sudah satu tahun tiba-tiba kamu harus gagal kan emang bener nggak saya tuh kadang pedes gitu loh ngerti tapi kayak mereka itu nganggep kita tuh kayak seolah-olah mesin harus berjalan tapi dia lupa untuk nge-cash ya kan orang kerja kan aku perlu tenaga kan kata saya tahu itu saya tahu itu tapi masalahnya tem ayat satu pasal satu majikan selalu bener jika kamu sudah siap ya udah kalau kamu sudah siap ya udah pergi saja kalau kamu nggak siap ya 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 bertahan karena kita tidak ada pilihan lainnya kita itu tidak punya pilihan lain yang harus bertahan tapi itu sebenarnya gini aja saya maaf ya saya putus dulu itu kalau seandainya pulang bisa proses masuk lagi apa bagaimana kalau masa bisa masuk lagi itu semuanya 100% tanggung jawabnya imigrasi dong sayang tapi kan kita berusaha bahasa lagi kamu tidak melakukan kesalahan kriminal saya rasa itu bukan masalah lagi paham nggak Oh masih bisa gitu ya Oh betul sebenarnya masih bisa ya masih bisa paham nggak sayang masih bisa paham soalnya tadi putus-putus masih bisa jadi kamu lebih baik sabarin dulu sambil cari uang sangu kalau masih sanggup bertahan dulu sampai finish paham nggak maksud kayak gitu ya Iya namanya orang mau lulus uang lejian berat Mbak Yes biarin aja daripada kamu mau pulang Indonesia bayar potongan PT mending mendingan hari Sabtu beli makan sendiri loh ngerti nggak bener tidak sih cuman ya ya memang bener sih cuman kan harus turun juga kan Nenek kan nggak bisa ditinggal kamu liburan itu beli makanan yang banyak buat minggu depan Oh mama mungkin beli misi atau roti ya mau nggak mau harusnya lah paham nggak maksud saya sayang harus sedih sayuran gitu ditumpuk gitu aja ya betul betul ya kita ambil segi positifnya aja ada yang lain nggak soalnya banyak telepon masuk Oh yaudah terima kasih ya sayang ya ya oke yuk papai sorry tak potong papai jadi kita ambil intinya aja mbak kalau kita sudah nggak butuh ya pergi aja tapi kalau kita masih butuh uang ya bertahan itu aja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wai Wai Halo selamat sore selamat